Pengen open status nih, tujuannya bukan karena membanggakan aku adalah HIV positif, bukan? Tapi bagaimana caranya biar mereka, teman-teman yang di luar sana, merasa hidupnya nggak sendirian. Perkenalkan nama gue Vito, usia gue 36 tahun, gue adalah orang dengan HIV. Saat ini gue pekerja di Yayasan Puswana Jakarta dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Waktu itu gue kerja di salah satu restoran, tapi gue juga saat jobnya sebagai penari. Jadi waktu ada pensi di salah satu universitas di Jakarta Timur, gue periksa, ditarik nih sama teman-teman. Kalau ada pemeriksaan, ini ada bud pemeriksaan HIV yang kemudian ditarik teman-teman, gue periksa. Ya karena memang yaudahlah, karena bercanda dengan teman-teman, semua juga pada periksa, gue ikut periksa gitu. Dan pada akhirnya gue nunggu sekitar 2 jam dan hasilnya positif. Menahan sedih, menahan kecewa karena posisi di situ aku lagi bekerja. Teman-teman pun banyak, dimana biar HIV aku ini gak ketawa sama teman-teman. Jadi aku, ya seperti biasa mereka kenal aja ketawa, riang. Padahal setelah pulang ke rumah, tutup kunci kamar, nangis. Udah kayak udah gue pasti bakal cepat mati. Karena saat dulu itu, apa namanya, HIV itu yaudah lo akan mati cepat. Jadi dulu tuh kerja di entertain dan kerja di restoran juga tuh sering banget merasa terus kekurangan. Gimana caranya gue bisa mendapatkan duit terus itu pada saat itu. Jadi, menjual diri dengan adanya pada saat itu fisiknya juga masih muda dan segala macem. Jadi, sambil menyelam minum air. Jadi, kadang-kadang mendapat tamu dari restoran. Dia ngasih, biasanya kita ngasih bill buat pembayaran. Itu dikasih nomor handphone di belakangnya. Terus kemudian dari situ kita mulai, dulu gak ada WhatsApp. Kita telponan atau SMS-an, cuma nego-nego harga. Yaudah, kalau deal kita main, ayo lanjut. Tapi ya itu resikonya, kalau lo mau dibayar besar, lo gak usah pakai kondom. Dan itu gue ngelakuin itu. Dan akhirnya, dari melakukan pekerjaan itu, sambinya, nyambinya itu, akhirnya gue kena dari situ. Dari seks. Kalau untuk keluarga, mereka tahu ketika aku mendapatkan Stephen-Johnson syndrome. Dimana Stephen-Johnson syndrome itu salah satu efek samping dari obat yang aku minum. Dan di saat aku minum itu, di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara, kondisinya aku lagi kritis. Kritis, otomatis kan dokter ini ngomong semua ke keluarga, kan? Tanpa sepengetahuanku. Karena memang waktu itu sifatnya arjen, jadi harus dikasih tahu keluarga bagaimana cara perawatan aku nantinya dari keluarga. Jadi, itu yang mengharuskan dokter bercerita tentang status HIV-ku. Dan, apa ya, gue jadi berpikir, oke gak apa-apa. Di saat pengobatan selama, apa, di rumah sakit, belum tahu kalau mereka ini udah tahu. Karena mereka ini, ya pas tahunya, pas aku udah keluar dari rumah sakit, kemudian baru ada beberapa-beberapa tindakan yang kayaknya mereka udah tahu. Steven Johnson sindrom itu buat badan gue jadi turun drastis. Yang awalnya 68, jadi 43. Kemudian CD4 gue itu 30. Karena CD4 pada manusia normal itu 500 sampai 1500. Pada saat itu gue 30 dan mungkin berkurang karena semakin kurus badan gue. Oke, kemudian kulit semua nempel karena semua harus dialasin dengan kain. Bahkan telapak kaki pun harus dengan ada kain karena agar tidak ada kulit yang menempel di lantai. Kemudian setiap bangun tidur, setiap dibersihkan, itu kuku-kuku satu persatu itu bisa copot. Bahkan kalau misalkan udah pulang di rumah, perawatan di rumah pun aku harus menjemur setiap pagi. Setiap pagi aku menjemur seperti bayi, sampai ini tuh kulitnya ngelupas udah sama rambut-rambutnya karena aku udah kulit mati kan. Sampai ininya pun sama, udah kayak kali lawar, ini lebar banget. Sampai nanti besok-besoknya udah mulai bisa satu persatu sampai copot semua. Itu proses kena si penjahansam sampai akhirnya bisa kembali normal. Waktu 2010 aku memutuskan open status itu memang banyak pertimbangan ya. Karena sebelum aku memutuskan untuk open status, aku pasti konsultasi dulu, terutama sama dokterku, perawat, teman-teman dekatku. Aku gimana ya, aku pengen open status nih. Tujuannya bukan karena membanggakan, aku adalah HIV positif, bukan. Tapi bagaimana caranya biar mereka, teman-teman yang di luar sana merasa hidupnya nggak sendirian. Lu bisa berguna, bisa seperti manusia pada umumnya gitu, manusia normal gitu. Bisa beraktivitas, kemudian lu bisa bugar, bisa sehat, bisa mendaki gunung. Gue kan menunjukkan semuanya yang mungkin, bahkan orang yang nggak sakit HIV pun nggak bisa ngelakuin. Kayak misalkan gue menyelam, snorkeling, gue mendaki gunung, itu aktivitas yang sering gue lakuin. Nah, gue mau menunjukkan bahwa gue HIV positif, tapi gue tetap bisa beraktivitas dan berguna buat orang-orang terdekat gue. Yang pasti menginspirasi, serta yang akhirnya kan banyak, ini DM atau WhatsApp masuk untuk bisa diajak sharing. Mereka banyak kan tuh cerita, kak aku baru terdiagnose HIV, gimana ya kak, biar aku bisa kuat. Ya itu aku menceritakan pengalamanku. Kalau dari kerjaan awalnya, karena waktu sakit itu dia bilang, yaudah sembuhin aja dulu penyakitmu. Kalau udah baikan, balik lagi ke sini. Tapi nyatanya ketika gue balik lagi ke kerjaan, gue ditolak dan tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nggak dapat apapun, nol. Terus kemudian kalau dari keluarga itu, gue ngeliatnya tindakan-tindakan mereka yang kayak misalkan pengunakan-pengunakan gue ini masih kecil-kecil, nggak boleh gue gendong. Kemudian mama gue ini kalau bikin buah-buahan yang biasa di satu piring kita makan rame-rame, itu gue dipisah piring sendiri. Karena alasan dia, kamu lebih banyak butuh makan buah-buahan yang biar badan sehat. Tapi di sisi lain, gue berpikiran, nggak, ini bukan karena gue sehat, ini karena kalian masih tidak menerima bahwa gue kena high fat. Sebenarnya diskriminasinya nggak hanya di sikap mereka, kakak-kakakku ya. Padahal mereka sudah teredukasi sebenarnya, mereka tahu pencegahan dan penularannya. Selagi aku masih dalam cuma menggendong, berganti pakaian bareng pun tidak masalah sebenarnya. Tapi karena saat itu mungkin minim informasi yang mereka tahu, jadi mereka khawatir karena itu masih balita, takut tertular dari aku. Dan untuk perasaan pasti sangat sedih lah, karena ini kan ponakan ya saudara sendiri, sedih banget. Terus kemudian yang aku lihat juga kalau misalkan diskriminasi yang lain, Mungkin paling kalau misalkan bersandar ke ibu ya, bersandar ke ibu cerita, mah kenapa sih? Kayaknya mestinya kemarin tuh mendingan mati gitu loh. Daripada mereka bersikap kayak gini, karena memang jujur setiap menceritakan ini, aku pasti nggak bisa menahan air mata. Karena di saat itu sebenarnya mereka di sisi lain memang beneran mendukung aku, karena kan dari perawatan di rumah sakit sampai aku pulang ke rumah, kan sebenarnya mereka sudah sangat-sangat peduli dengan keberadaanku gitu loh, dari sakitnya, parahnya aku. Tapi masih ada sikap kayak gitu, ya aku juga tidak bisa menyalahkan, karena memang itu yang mereka ketahui pada saat itu gitu loh. Yang pasti sedih dan sedih banget. Sedih banget sih, pengen nangis pernah di depan mama gitu, di lus-lus sepalanya. Kalau yang dulu itu udah nggak temenan, tapi yang sebagian itu yang tadinya sudah membesuk aku ke rumah itu udah nggak ada, udah lewat. Justru mereka yang membesuk aku malah melewati aku duluan gitu loh. Padahal pada saat mereka tahu aku ini kena HIV, terus kemudian berangsur-angsur mereka satu persatu ketahuan, HIV-nya juga positif, tapi mereka nggak mau berobat. Ada yang nggak mau karena melihat aku kayak minumnya seumur hidup gitu, gue nggak mau minum seumur hidup. Terus gue nggak mau nih, kalau sampai orang tua gue tahu, mendingan gue usah minum, akhirnya kan lewat. Gimana ya? Karena ini teman sendiri mau marah kan, ya bisa marah aja sebenarnya bisa ngejambak dia gitu ke rumah sakit gitu. Untuk lo mau berobat nggak, tapi kan bukan wawan aku ya untuk kasar gitu. Jadi kalau misalkan melihat teman ya, sahabat dekat, ini tuh sahabat dekat banget sama aku nih bertiga. Gitu, tiga-tiganya tuh lewat gitu. Melewat, malah kayak ngeliat tuh parahan aku sakitnya, tapi malah mereka yang lewat. Padahal di saat itu tuh kalau zaman prosedur dulu untuk mendapatkan obat kan karena harus ada tanda tangan kontrak ya, kontrak minum obat seumur hidup. Jadi itu tinggal mereka tuh tanda tangan doang untuk dapet obat langsung mereka konsumsi. Dan pastinya sampai sekarang pun mereka sehat-sehat aja dan masih bisa beraktivitas seperti saya. Tapi karena nggak mau, gue juga nggak bisa berbuat banyak hal. Kecewa pada diri sendiri ya pasti gitu loh. Marah pada diri sendiri ya pasti, tapi kan nggak bisa berbuat banyak hal karena ini terkait diri mereka sendiri. Wah yang dulu kayak nggak berguna aja kalau udah tau kena kayak gini, udah dulu gue nggak berguna banget gitu. Bahwa justru malah menyusahkan orang tua. Kenapa sih lo nggak mau nyari informasi HIV? Kenapa sih lo nggak ini dulu, nggak tau banget tentang HIV? Biar lo tuh tau bahwa dulu itu lo punya perilaku yang mengakibatkan HIV itu bisa masuk. Kalau gue dulu itu tau informasinya, gue tau paham pencegahan dan penularannya, kemungkinan gue bisa sampai saat ini negatif. Kalau sampai saat ini, alhamdulillah nggak ada lagi untuk bikin mamaku nangis. Nggak ada lagi minta duit buat jajan karena bisa nyari uang sendiri. Bahkan aku udah mulai berangsur, apa, ngangsurin rumah dan kendaraan udah punya juga, udah lunas semua. Tapi tinggal rumah aja yang sisanya belum. Tapi alhamdulillah dengan perubahan itu berarti aku jadi lebih bisa baik sampai sekarang gitu. Dan bisa menjadi role model buat teman-teman juga di luar sana ketika aku mendampingi teman-teman yang sudah ataupun belum positif HIV. Awalnya itu jadi badis-badis itu adalah relawan yang nemenin pasien-pasien yang dilempar oleh dinas sosial, kemudian diusir dari keluarga, entah mendapatkan stigma diskriminasi dari lingkungannya. Kemudian diteleponlah oleh salah satu petugas dinas sosial, misalkan aku suruh ngejagain itu. Awalnya pertama kali aku belum bergabung di LSM Peduli HIV. Nah dari situ aku udah nemenin mereka yang dibuang oleh keluarga, ngasih minumin obat, ngasih makan, jadwal-jadwalnya itu semua. Kemudian pada saat setelah itu ada salah satu teman petugas lapangan LSM, aku suruh gabung, kemudian gabung yaudah kayaknya cocok untuk jadi penjangkau LSM ini, yaudah aku sekarang untuk saat ini masih bergabung di Ayasan Pesona Jakarta untuk penanggulan HIV, tapi aku bagian avokasi officer. Untuk teman-teman di luar sana, untuk sesama ODIF, kalau yang baru aku sarankan untuk kalian tetap konsisten minum obat, karena ARV itu adalah penunjang hidupmu, kita tahu bahwa hidup mati adalah ketentuan dari Tuhan, tapi melalui obat itu, perantara dari Tuhan yang sudah berikan, kamu manfaatkan, karena itu jalan satu-satunya bisa memperpanjang hidupmu, membuat hidupmu jadi lebih sehat, dan berupaya untuk bisa lebih berguna lagi untuk orang lain. Dan untuk teman-teman yang negatif, jangan bangga dengan negatif di awal, harus tetap rutin periksa HIV-nya, karena kalau kalian perilakunya beresiko, perilaku seksualnya beresiko, kemudian merasa bahwa seksnya atau narkoba jarum sutiknya tidak steril, seksnya tidak pakai kondom, tetap harus rutin minimal per enam bulan atau satu tahun sekali untuk cek HIV.